Kita ajak Anda untuk beralih ke informasi lainnya, pemirsa ini ada informasi dari wilayah Karawang. Ada pegawai RSUD Karawang, Jawa Barat yang kemudian tewas informasinya dibunuh oleh dukun pengganda uang. Setelah sebelumnya ini sempat diberi sebuah minuman yang diduga merupakan air kecubung. Ya polisi menangkap seorang bapak dan anak yang merupakan komplotan dukun pengganda uang. Pembunuhan berawal ketika korban Eva menemui kedua tersangka, korban berniat mencari jalan cepat kaya dengan cara menggandakan uang. Tersangka menjanjikan uang sebesar 5 juta bisa digandakan menjadi 1 miliar rupiah. Sebelum menjalani ritual, korban dipaksa minum air kecubung. Karena kesal ditipu, korban mengancam akan melaporkan hal ini ke pihak polisian. Tersangka justru memukul korban dengan kayu dan meninggalkannya di perkebunan pisang. Sementara sepeda motor korban disembunyikan di rumah tersangka.